Ia pemirsa akibat lama menganggur seorang remaja nekat mengedarkan pil koplo. Selain mengedarkan, diduga Yayang Setiapurna Irawan juga sering mengonsumsi pil koplo tersebut. Remaja berusia 22 tahun itu menjual pil tersebut kepada kalangan pelajar dan juga teman sebayanya. Unit Raskrim Polsek Siliragung Banyuangi berhasil mengamankan seorang pelaku pengedar pil koplo. Pelaku diamankan petugas saat melakukan transaksi penjualan pil trek di Desa Baru Rejo, Kecamatan Siliragung. Menurut pengakuan pelaku, ia sudah 4 bulan menjalani pekerjaannya sebagai pengedar pil koplo. Ia nekat mengedarkan pil koplo lantaran lama tak kunjung mendapatkan pekerjaan serta lama menganggur. Dari penjualan pil koplo tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan Rp5.000 setiap menjual 10 butir pil itu. Pelaku menjual pil koplo kepada kalangan pelajar di Kecamatan Siliragung, Menurco dan Pesangkaran. Akibat perbuatannya itu, kini pelaku harus mendekam di Ruang Tahanan Polsek Siliragung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pelaku juga dijerat Pasal 197 Sub-196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pembedaan, ditemukan barang bukti berupa bell track. Satu sepatit itu isi lima putir, termasuk uang hasil penjualan sebanyak Rp80.000. Kemudian untuk terlapor ini atau penjual bel track ini, diamankan di Kecamatan Polsek Siliragung. Kecamatan Polsek mengimbau agar para remaja tidak terjerumus mengonsumsi atau mengedarkan pil koplo. Diharapkan para remaja lebih aktif dalam kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Polisi juga akan melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi maraknya aksi pengedaran pil koplo tersebut.